Untuk mengetahui tren harga emas dan rekomendasi komoditas lain seperti CPO, kami sudah bergabung bersama Afwan Arief, Research, Analyst, and Development Phinex berjangka. Ya, Mas Afwan, dengan momentum kenaikan harga komoditas energi serta rencana The Fed yang akan menaikkan suku bunga, ini seperti apa tren kenaikan harga emas untuk pekan ini? Ya, kalau kita melihat ya kenaikan harga komoditas energi di pekan lalu serta kondisi situasi perang antara Rusia dan Ukraine yang masih berlangsung sampai saat ini menjadi faktor penurunan dari kenaikan harga emas di pekan lalu. Nah, untuk pekan ini emas dibuka turun, melanjutkan penurunan di akhir pekan lalu karena imbas dari aksi profit taking yang dilakukan oleh para pelaku pasar karena melihat kenaikan harga yang sudah terlalu tinggi. Dan dengan masih tingginya tensi perang antara Rusia dan Ukraine, emas masih berpotensi akan kembali mengalami kenaikan di minggu ini. Tapi kenaikan emas berpotensi akan terbatas karena pasar sedang dilanda kekhawatiran oleh langkah agresif dekat yang akan mengumumkan kenaikan suku bunganya di tengah pekan nanti yang tentunya akan membebani kenaikan harga emas. Jadi, untuk pekan ini emas masih berpotensi akan melanjutkan volatilitas besarnya seperti pekan lalu dengan range pergerakan harga di kisaran 1.960 sampai dengan 2.050 per troy ounce-nya. Gitu, Mbak Kopi. Oke, ini untuk saran mungkin untuk investor emas nih kalau kita bicarakan kemarin sempat lebih dari 2.000 per troy ounce akhirnya benar-benar panen gitu ya. Tapi kalau untuk para investor yang ingin juga berinvestasi di bursa berjangka gitu ya, soal safe haven dan juga beberapa pilihan-pilihan lainnya. Apa yang Anda sarankan? Ya, kalau untuk masyarakat yang masih tertarik dengan emas, tetap kita menghancurkan untuk mewastadai pergerakan volatilitas tinggi emas ya. Terutama di minggu-minggu ini yang masih berpotensi akan terjadi karena dipengaruhi oleh 2 faktor pergerak untuk pergerakan emas di minggu ini ya. Yaitu tentang pengumuman suku bunga duvet yang akan diumumkan di tengah pekan nanti. Dan yang kedua adalah perkembangan terbaru tentang seputar perang di Ukraina. Dan kedua faktor tersebut akan menentukan pergerakan emas ke depannya. Terutama tentang kondisi perang di Rusia, antara Rusia dan Ukraina itu masih akan menjadi faktor penderungan pergerakan emas. Dan untuk emas sendiri masih bergerak di kisaran 1950 dengan potensi rebound naik hingga ke level 2000 sampai 2050 perantuan emasnya. Nah jadi untuk para investor emas masih harus memperhatikan sentimen-sentimen penting terutama di pekan ini untuk pergerakan ke depannya yang bisa mempengaruhi pergerakan emas. Begitu nggak? Baik. Pekan kemarin ya kalau kita bicara soal CPO ini kan memang harganya agak, apa, memang agak relatif fluktuatif begitu ya. Nah kalau untuk pekan ini seperti apa Mas Afwan? Ya untuk pekan ini kemungkinan CPO masih akan bergerak secara fluktuatif walaupun di awal pekan ini, di hari ini CPO dibuka dengan terkerecit turun ya. Ini kalau menurut saya masih terbilang wajar karena adanya aksi profit taking oleh investor setelah kenaikan harga yang signifikan di pekan lalu. Di mana di pekan lalu harga CPO mencapai harga tertinggi all time high-nya dan untuk pekan ini harga CPO walaupun di hari Senin ini masih terkerecit turun di bawah 6.200an. Tetapi ke depannya masih akan berpotensi untuk mengalami kenaikan. Dan kita juga harus memperhatikan fluktuatif harga CPO untuk pekan ini dipenari oleh kebijakan pemerintah Indonesia yang menentukan DMO untuk domestik itu dinaikan dari 20% menjadi 30% untuk pasar domestik. Dan yang kedua adalah faktor dari ketidakpastian perang Rusia dan Ukraina yang berpengaruh terhadap harga minyak dunia dan akan berdampak pula terhadap harga CPO. Dan untuk pekan ini CPO dipergerakan akan bergerak di kisaran 5.700 sampai dengan 7.000 ringgit Malaysia per tonnya. Begitu Mbak? Baik. Dengan keterbatasan dari stok CPO ini untuk rekomendasinya seperti apa untuk investor sendiri Mas Afwan? Ya kalau kita melihat ya kondisi keterbatasan stok CPO saat ini dan masih tingginya permintaan pasar ya bisa membuat harga CPO kembali melambung tinggi. Dan tentunya para investor CPO akan lebih baik jika masih menyimpan atau menahan posisi belinya di komunitas CPO karena kedepannya harga CPO masih berpulang akan kembali mengalami kenaikan. Dan tidak menutup kemungkinan akan mencetak harga all time hike baru lagi. Begitu Mbak. Oke. Oke baik. Untuk pekan ini rekomendasi komoditas dari bursa berjangka sendiri untuk di koleksi seperti apa Mas Afwan? Ya untuk jangka menengah ke depan ya saya masih merekomendasikan komoditas emas dan CPO untuk kita koleksi. Dimana untuk emas masih kita layak koleksi karena saat ini emas masih menjadi pilihan investor untuk aset indomie lainnya yang berpotensi masih akan mengalami kenaikan ditambah ketidakpastian kondisi geopolitik global saat ini. Di mana masih adanya perkerangan antara Rusia dan Ugrana yang masih belum ada titik temu perdamaiannya. Dan untuk CPO walaupun masih berfluktuasi pergerakan harganya tetapi untuk jangka menengah ke depan CPO masih berpotensi mengalami kenaikan. Dan tidak menutup kemungkinan juga akan kembali mencetak record all time hike-nya ke depannya. Begitu Mbak. Baik, baik. Terima kasih untuk analisisnya Mas Afwan Arief, Research Analyst and Development Fintechs berjangka. Sama-sama Mbak Pupi. Ya, Bumirsa sampai di sini closing market menemani sehari-hari Anda. Jangan lupa untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan untuk mencegah COVID-19. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Pupi Zedra mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sampai jumpa.